Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah didampingi Sekretaris Provinsi Abdul Hayat menggelar briefing bersama dengan aparatur sipil negara Eselon 2, 3, dan 4 di ruang pola kantor gubernur pada Rabu 29 Mei 2019. Dalam briefing ini membahas terkait libur lebaran bagi ASN lingkup Pemprov Sulawesi Selatan. Menurut Nurdin Abdullah, libur lebaran ASN akan dimulai pada tanggal 3 hingga 9 Juni 2019 dan mulai masuk pada tanggal 11 Juni, serta menekankan bagi ASN untuk tak menambah libur. Jika masih ada ASN yang menambah libur tanpa alasan yang jelas, pihak Pemprov akan memberikan sanksi administrasi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Saya kira ada mesej yang harus nyampe. Pertama arahan KSN, MEPAN, Menda Agri terhadap cuti bersama. Supaya mereka betul-betul memanfaatkan cuti secara maksimal. Dan kita minta supaya tidak ada perpanjangan cuti kecuali hal-hal tersebut. Selain libur lebaran, Nurdin Abdullah juga menghimbau kepada ASN untuk tak menerima parsel dari rekan kerja untuk menghindari gratifikasi. Seperti halnya yang ia lakukan, walaupun masih ada parsel yang tertinggal, maka akan dibagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Fajar Alwi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.